Badan Pegawas Obat dan Makanan menyatakan obat sirop bermerek praksion masih memenuhi persyaratan atau aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. BPOM pun masih mengkaji kemungkinan obat praksion diedarkan kembali. Sebelumnya obat praksion didoga menjadi salah satu penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Pelaksana Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotikal Psikotropika dan Prekursor BPOM, Togihut Tajulu mengatakan kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil uji sampel praksion yang dilakukan BPOM terhadap tujuh sampel dan bahan bakunya. Seluruh sampel sirop dan bahan baku yang telah tercantum pada butir sebelumnya telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya, sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Terima kasih telah menonton!